langsung wow jatuh gitu ya Vietnam kan bebas mau ngapain aja oke nggak kayak Indo bener tapi di Indonesia ada nanti pulang dari Vietnam vilain nyanyi lagi aku hamil duluan sudah satu minggu gue gerain nyoba Ubi dude yo guys welcome back to my channel Oke teman-teman jadi kembali lagi di channel FKR Project seperti biasa kita bakal nge-reaction hal-hal yang lagi viral yaitu di sini adalah nge-reaction VDT ya yang dari Thailand ya yang pacaran dengan ini gitu gue nggak tahu siapa namanya gue cuma tahu une sama koi tapi gapapa ya ini lagi rame banget dibicarakan ya tentang masalah ada yang buat konten tapi menyimpang BTW kontennya tentang apa Nah itu yang gua cerita ya jadi gua bakal nge-reaction ini Oke guys langsung aja kita mulai sekarang juga yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe guys karena di sini subscribe itu gratis dan yang belum klik tombol loncengnya silahkan aktifin tombol loncengnya karena agar kalian tahu notifikasi terbaru ya blablabla 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 intinya subscribe udah capek gue ngomong ingetin kalian tapi yaudahlah ya langsung aja kita mulai sekarang juga ya Oke temen-temen nah ini dia eh akun tiktoknya yang buat gue penasaran disini udah ditembusin 2,4 oke oke ini videonya Oh iya Oh iya guys salah satu konten ada yang siap-siap menerima rapor hehehe tuh kan salah satu konten yang akan menyiap laporan ya teman-teman mendapatkan laporan ya kalau konten nge-reaction nggak bisa di laporan ya iya nggak bisa sih nggak bisa guys karena gue cuman reaction ya dan ini juga tentunya tidak rahasia karena udah di-publish Oke orang dari dari itu ya atas perbuatannya ya terima nanti terima nanti cari sampai udah dapet jangan nangis itu aja tunggu aja harinya kalian tuh ga ada mata maaf kalian tubuh Oh iya bentar-bentar gue nggak guys gue salpuk sama ibu ini ya ini ini kalau ibaratkan guru ya guru bakal menjadi galak banget sini nih guru killer sih hehehe serem sini apa nih intinya jangan nangis seharus bermental oke ketinggalan berita ono ono sing viral to fitria apa sih ketinggalan berita lagi gua wewewe apa nih ketinggalan nih lupa ninggalin sendel Oke jadi video viral hari ini adalah ngebahas tentang ada yang buat konten tentang hubungannya mereka berdua nih nih hubungannya nih setau gua mereka ketemu ini gara-gara live streamer ya temen-temen yang gua tahu ya karena gua nggak terlalu ngikutin mereka tapi tahu aja gitu dan ini Wow kaya sekali karena konten Creator Vietnam beda bos konten Creator di sana ada duitnya banyak ya konten Creator di sini duitnya semiskin oke gua coba cerita ya kemarin gua udah nemuin akunnya ini guys akunnya v.09 yang bermasalah cuman itu dikunci guys nah ini dini ini ini yang bermasalah dia membuat postingan-postingan tapi sekarang dikunci nanti ovennya di private nanti gua cari-cari lagi gua dapet guys ada yang rekam Anda sudah ditandai ya dalam 24 jam tidak ada niat baik Anda untuk minta maaf siap-siap pakai baju shopee COD kalian percaya kalau gua sih nggak percaya sih bakal menjadi shopee COD ya masalahnya akun ini akun ini dia nggak mencantumkan Instagramnya oke polisi niat banget ya kalau emang bener-bener pengen nyari kalau gua nggak percaya coba kalau menurut kalian apakah beneran tulis di kolom komen ya apakah salah orang sehingga kau segitunya menghujat orangnya emang ini konten apa sih sampai banyak banget ya nggak suka gue penasaran nanti kita coba cari tahu ya lihat diri anda sudah bener apa tidak aku nggak mau idola kau hina dan kau bandingkan ini kenapa ini sampai kayak gini ya manusia itu tidak ada yang sama sifat tingkahnya lakunya jadi jangan pernah meremehkan yang menjatuhkan orang apalagi kau tidak kenal dengan orang itu wow ini fans sejati ya wow ini fanatik sekali fansnya oke tolong vidat only vidat only vidia bantu repot akunnya vidat vidia oke mereka oke akun ini sangat mencintai hubungan vidat dan vidia wow kapan gua bisa punya kayak gitu tapi yaudahlah ya oke gue pengen tau videonya aku ini sudah ditanda ya oke dia udah sempat ngerekam sebelum akun ini dikunci udah naik dong pengikutnya tapi nggak banyak oke disini oke akun konten yang pertama hahaha vi ini bisa vidia ataupun bisa vidat ya vi pas live kayaknya macan giliran diwawancarai kelemat-kelemat kayak orang makan satu minggu gak ada ujungnya kokonya nah kebanyakan sensasi sih orang munafik tuh kelihatan ini maksudnya apa ya gitu dia kayak menyampaikan unek-unek gitu ya dalam sebuah tulisan oke ini dikomen ya top komennya semoga cepet pake baju shopee ya mbak amin wow jadi kerewan shopee dan semoga kaki dilipat gandakan padanya ya Allah oke top komen gua baca top komen aja lah yang satu oke konten kedua disini bulan depan katanya vi mau ke Vietnam oke vi ini oke mereka ya mereka berdua ya mau ke Vietnam ya oke karena kan si vidat kalau nggak salah tinggal di Vietnam mau nyobain ubidat yang belum dipotong mau nyobain ubidat yang belum dipotong oke gua paham anda tahu apa itu belum dipotong karena kan vidat bukan Islam oke ini ini parah banget sih ini parah 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 kontennya parah banget kayak gini langsung wow jatuh gitu ya Vietnam kan bebas mau ngapain aja oke nggak kayak Indo bener tapi di Indonesia ada nanti pulang dari Vietnam vlight nyanyi lagi aku hamil duluan sudah satu minggu garain nyoba ubidat oke ini gila ini kontennya kak parah banget sih kok dia bisa ya mikir kontennya gini ya nyobain ubidat terus drama putus lagi nyari mangsa baru kalau nggak menghasilkan uang balik lagi kedat oke gimana guys ini kontennya sedikit agak parah banget sih sampe ubidat lo orang nggak tahu parah banget sih aja oke gua kasih clue ya itu aduh ya tatat gitu gue hamil dulu tapi ini belum viral sih belum viral sih karena baru like nya 241 ya belum FVP gitu mungkin FVP ke pengikutnya aja oke top comment ke satu posisi nih orang kerjanya di Taiwan karena pas Taiwan tuh sendalnya kiri kanannya sama-sama plus bangku rotan waduh ini netizen adalah intel sejati ya temen-temen gue penasaran bentar ya emang iya teh kok dia bisa tahu gitu oh iya ada sendal oh iya rotan anjas anjas ya gila intel sejati ada netizen oke yang kedua 14 persepuluh ada bintangnya apa itu maksudnya oke oh ini alasannya V V dia ngaku jomblo biar bisa nempel sama nempel sana sini dramanya keren kurang puas gunungnya disenggoldat jadi deketin Hanif wah gunung aku paham kayak gini kok nyalahin netizen suka jodoh-jodohin orang dianya sendiri yang kegatelan coba wah gila nih ini ini fans sejadi berkedok menghujat ya kalau aduh nggak kebaca lagi aduh ini lo bisa nggak sih kalau buat konten ya tulisan putih yang dicampur kuning merah gini kalau merah oke cuman kalau kuning putih nih nggak kebaca cuy tulisannya oke ini nggak kebaca nggak mungkin netizen mau jodoh-jodohin ini V yang lain emang dasar ya V Gajen pengen ya nempel sana sini kasihan banget ini posisi di Vietnam buat dilaporin ke Indonesia agak susah sih jadi kayak oke kita lihat ya kelanjutannya ini ini udah 24 kali jam 24 jam ya aduh oke 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 komen pertama top komennya hati-hati Mbak nanti dapat surat somasi kamu kita para vidat dan selalu ada di belakang mereka loh Mbak oke oke ini kayaknya si video lagi live dan terus dia nulis apalagi aku ini menyampaikan unek-unek lewat tiktok ya tapi tulisannya kecil-kecil misah kan oral kayak gini gue harus baca jadi dengan mata super ya hahaha fans itu cerminan dari idola ya oke, padahal anda sendiri ngefans ya, anda mengikuti alur-alur, ya kayak gua sih, gua kalo nge-reaction orang yang viral gitu guys karena gua fans gitu ya, gua tuh fans gitu sama dia, tapi ya fans gak fanatik jadi yaudah ya, gua fans makanya gua buat video gitu ini sebenernya fans tapi berkedok menghujat gitu ya orang lu sendiri yang giring, nanti kalifikasi yang ngikutin vidat dari awal pasti tuh gimana vidat banyak drama, banyak sensasi, niatnya mau bahagiain ibu, tapi caranya salah kalo vidat orangnya baik dan tulus pasti dia gak bedain bapak sambungnya dia, dia kan adil dan oke ini, ini udah bawa keluarga ya sekarang kontennya, oke bentar ini bawa keluarga menerima ayah sambungnya, coba contoh sya Allah contoh ah ah, susah banget sih bacanya bentar ya, oke coba contoh coba contoh Una, walau dia umurnya masih kecil umurnya masih kecil, tapi dia dewasa gak pernah nyari sensasi, oke dia membandingkan dengan Una gimana mau nuntun dat orang dianya sendiri brutal, cara dia duduk aja kan emang ini netizen berkedok hujat ya, karena dia tau semua kegiatan vidya gitu bahwanya dat itu pinter, mana mungkin dia mau serius sama cewek munafik kayak V, memang dia sama Vietnam bisa pakai ini aku nanjai banget lah bawa keluarga anjir, ini yaudahlah lu pake baju shopee anjir oke video ini selanjutnya jadi yang rekam momen dimana ini momen apa guys, ini momen apa nih momen apa nih, ini lagi makan berdua di putih kayaknya oh nyopit ibunya anjir ini adalah lelaki sejati ya tapi anda menjadi lelaki sejati ya kalau anda punya duit ya kalau anda tidak punya duit anda belum sejati oke oke ini foto berdua ini udah abis ya ini udah abis ya ini udah abis ya ini udah abis ya oke ini akunnya sudah ditanda ya oke ini dia buat konten teman anda tidak perlu tampan ya teman teman orang Vietnam itu kayaknya masih tampanan orang Indonesia tapi anda punya duit dan anda romantis yaudah anda bakal menang oke ini mengikuti ya tuh kan ini emang yang diikuti ini berkedok sebagai sejati ya udah liat tuh ini netizen berkedok yang hujat ya fans yang berkedok berhujat gitu oke ini dia mengikuti widet ya oke menarik jadi itulah konten-konten yang bakal masuk Shopee COD Shopee COD ini ya guys oke sekarang kita coba baca komen ya aku aja yang liat ikut sakit atil apalagi Fi ya ya Allah semoga dia cepat gak terkantuk tuh takutnya langsung di private dong iyalah guys kalau mau di private dia bakal masuk ke Shopee COD guys gratis ongkir loh enggak sekarang gratis ongkir itu agak berkurang anjir Shopee gara-gara BBM naik garis ongkir dibuat jadi 40 ribu hmm ini ini dia ya konten-kontennya dan ini dia kalian tuh kalau membuatnya gak apa-apa tapi kalau soal menyangkut penyimpan kenapa ya namanya udah keluarga ras budaya agama itu bisa masuk dalam hukum jadi kalian harus tahu hukum juga anjir anjir ini ibu bagi belakang ya selalu membuat gua takut sumpah gua kalau keinget guru gua kayak gini anjir ya nantinya gua gak gua gak yakin sih bakal bisa masuk COD karena akunnya sendiri agak susah gitu mencari biodatanya ya mencari ininya masa iya polisi mau nyari foto telur kayak gini sama sendok sama piring ya gimana guys menurut kalian apakah akun ini bakal kena tangkep atau masuk ke Sopi COD kalau menurut gua sih agak susah gitu ya walaupun sebenernya bisa dicari ya kalau emang punya kemampuan tinggi ya kalau bener-bener dia mau ngebayar polisi buat nyari ini aku kayaknya bakal bisa sih ketemu sih orangnya karena di akun disini ya kalau dia pake email asli kalau dia pake email palsu ya sudah gitu dan lu buat akun tiktok itu lu cuma butuh nomor hp pun nomor hp juga bisa di hancurin ya yaudahlah ya kita lihat apakah beneran pake baju Sopi atau tidak btw kontennya sebenernya kalau menurut gua kontennya emang bener-bener ya harus di masukin di topet sih ya ini konten ya mungkin dia cur dia fans tapi berkedok menghujat sih disini ya tapi gila itu hujatannya menyakitkan sih ya mungkin di salah satu orang pasti ada yang hujat gua yang bikin kena mental sama kayak dia mungkin fi udah waktunya dia kena mental ya ini bener-bener bikin video sebenernya dia kayak kayak komen aja sih cuma dibajarin ft sih kayak video tiktok gitu biar FYP tapi sayangnya fansnya vidya sama vidat itu banyak akhirnya dia kena serang ya oke gue pengen tau jawaban kalian itu jawaban gua sendiri silahkan komen di bawah ya oke thank you sebelumnya kalian udah nonton video viral kalau ada viral lagi silahkan tag gua oke thank you thank you dadah bye bye sampai ketemu di next video and see you again get the video my eyes è even the light ko my eyes leo i'm 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 i i'm 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 Sub indo by broth3rmax